Halo dan selamat datang di channel saya Oke kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara Teman-teman membuat sound effect Dari 3 benda yang ada di depan saya ini teman-teman Jadi yang pertama ini adalah Slot tape ya atau isolasi Ini saya pakai isolasi yang kuning ya Kemudian ini adalah kantong air teman-teman Dan biasanya ini digunakan dalam hal kesehatan ya Yang ketiga ini kemucing atau sula Nah kurang tahu kalau di tempat masing-masing teman-teman pakai namanya apa ya Jadi 3 benda ini mampu menghasilkan sound effect Yang mungkin jarang teman-teman tahu Yang pertama langsung saja ini yaitu isolasi Kalau misalnya teman-teman tebak ini apa ya kira-kira Coba saya baktikan dulu ya Oke Dari sekilas suara yang dihasilkan dari isolasi kuning ini teman-teman Kira-kira teman-teman bisa menebak apa ya Ya jadi isolasi ini mampu menghasilkan suara seperti percikan listrik ya teman-teman Tapi mungkin masih kurang terasa Nah tinggal teman-teman cara menariknya saja nanti agar terlihat seperti suara percikan listrik teman-teman Jadi ini sangat jarang diketahui teman-teman Biasanya ini di instagram biasanya ada cuman mungkin jarang Kemudian yang kedua ini adalah kantong air teman-teman Ini kantong air ini Ini dia terbuat dari karet Jadi kantong air yang sudah diisi air Saya menggunakan yang ada isinya air ya Jadi gampang untuk digunakan untuk membuat sound effect Nah jadi sound effect ini biasanya digunakan untuk suara ban ya teman-teman Terutama ban yang mengalami mungkin mengerim ya Ban ngerim Nah ini teman-teman bisa lakukan pada lantai teman-teman ya Kalau misalnya di atas ini kurang tahun Coba dulu bisa gak ya Oh tidak bisa Jadi harus dipraktikan di lantai teman-teman ya Oke kita sekarang ada di lantai teman-teman ya Nah jadi cukup mudah untuk menggunakan kantong air ini Teman-teman tinggal menekannya sambil seperti menggesekannya ya Coba ya teman-teman dengarkan aja Ini mungkin terlalu banyak airnya Jadi suara airnya juga terdengar Ya seperti itu Oke kita kembali ke meja lagi Oke Kemudian yang ketiga yaitu kemucing ini ya teman-teman ya Jadi kemucing ini bisa untuk membuat sound effect sayap burung teman-teman ya Tapi yang kita lakukan ini dengan cara Menggerakannya seperti ini Sambil di update oleh mungkin lengan kita Atau ya bagian dekat Ketia mungkin ya Sorry sorry Jadi mungkin saya gak bisa tunjukkan Tapi saya tunjukkan suaranya aja ya Oke teman-teman dengarkan ya Gimana yang jelasinnya ya Jadi Kita gerakkan kemucingnya ke kiri dan ke kanan Sambil di update oleh Oh maaf Seperti ini teman-teman ya Di update oleh dua Apa ya Di update oleh badan dan tangan kita pokoknya Ya jadi ini Tangan dan ini Ya pokoknya bagian sini ya Ya seperti itu Tapi mungkin Kurang persis ya Karena Ininya terlalu tebal Mungkin cari yang lebih pendek Agak pendek Atau mungkin yang Kain ya Ini kan model kayak kresek teman-teman ya Oke Seperti itu yang Saya buat di channel saya Jadi teman-teman bisa mencari Seperti apa ya Suara Percikan listrik Kemudian ini Suara ban ngerim Dan Suara saya burung teman-teman ya Jadi itu yang saya Temui di instagram teman-teman ya Oke Kita berhenti lagi Jadi Begitu aja Semoga ilmu ini bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar saya mampu memberikan informasi yang menarik Untuk kedepannya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih